Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wabihi nastainu ala umur dunia wadin Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya iwal mursalib Wa ala alihi wa sohbihi ajmain Amma ba'du Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Yang telah memberikan kita hidayah Serta rahmatnya sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di tahun ini Kedua salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada jujurkan Kita Nabi Besar Muhammad SAW Beserta keluarga dan para sahabat yang Telah memberi kita tauladan untuk menjadi insan yang senantiasa beribadat Dan bertakwa kepada Allah SWT Sahabat PNF yang dimuliakan Allah SWT Perkenalkan saya Valdi Staf bagian personalia dan IT Profesor Nidong Foundation Sahabat PNF yang dimuliakan Allah SWT Mari kita sama-sama mensyukurin nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Dan pada kesempatan kali ini Dizinkan saya menyampaikan skapur siri mengenai malam Laylatul Qadar Atau malam kemuliaan Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Qadar Ayat 1-5 yang artinya Sesungguhnya kami telah menurunkannya Dalam kurung Al-Quran Pada malam kemuliaan Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril Dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan Malam itu penuh kesejahteraan sampai terpit wajar Laylatul Qadar merupakan malam yang sangat istimewa di bulan Ramadan Pada malam tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran Kepada Nabi Muhammad SAW Malam Laylatul Qadar merupakan malam yang penuh berkah dan kemuliaan Dimana pahala ibadah yang dilakukan pada malam itu Lebih baik daripada seribu bulan Atau sekitar 83 tahun Sahabat PNF yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Laylatul Qadar bukanlah malam yang pasti tanggal dan waktunya Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikannya Agar umat Islam bersungguh-sungguh dalam mencarinya Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya Untuk mencari Laylatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan Khususnya pada malam-malam ganjil Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis riwayat Ahmad Yang dijelaskan bahwa Rasulullah SAW mengabarkan Jika malam Laylatul Qadar jatuh pada malam puluhan ganjil akhir bulan Yaitu 21, 23, 25, 27, 29 atau di akhir malam Ramadan Yang artinya Rasulullah SAW mengabarkan kepada kami tentang Laylatul Qadar Beliau bersabda dia Laylatul Qadar di bulan Ramadan Di puluhan yang akhir yaitu malam 21, 23, 25, 27 atau malam 29 Atau di akhir malam Ramadan Barang siapa yang bangun untuk mengerjakan ibadah pada malam itu karena iman Dan mengharapkan ridha Allah Niscaya diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang Hadis riwayat Ahmad Oleh karena itu marilah kita sama-sama memanfaatkan kesempatan ini Untuk meningkatkan ibadah kita Seperti sholat rawek, tahajud, membaca Al-Quran, bersikir, berdoa Serta bersedekah dan berbuat kebaikan pada sesama Pada hadis riwayat Tirmidhi disebutkan bahwa Rasulullah SAW menghancurkan jika kita menemui malam Laylatul Qadar Hendaknya kita berdoa Dari Aisyah radiyallahu anha Katanya saya bertanya kepada Rasulullah SAW Bagaimana jika saya dapat mengetahui malam Laylatul Qadar itu Apakah yang baik saya katakan pada malam itu Jawab beliau Malam yang penuh ampunan dan rahmat Dimana doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah SWT Sebagaimana disampaikan dalam hadis Al-Fatihah radiyallahu anhu Maka diampuni dosanya yang telah lalu Hadis sahih riwayat Bukhari dan muslim Sahabat BNF yang dimuliakan Allah SWT Laylatul Qadar juga merupakan kesempatan bagi kita Untuk merenung dan merefleksikan diri Apakah kita telah menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam Atau apakah kita telah berusaha semaksimal mungkin Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Semoga Allah SWT memberikan kita keberkahan dan kemudahan Untuk menemukan Laylatul Qadar Dan meraih segala keutamaan yang ada di dalamnya Amin Amin Ya Rabbal Alami Akhir kata saya ucapkan terima kasih Atas kesempatan yang diberikan Untuk berbicara mengenai malam Laylatul Qadar Semoga kita semua senantiasa diberikan taufik dan hidayah Oleh SWT Serta selalu diberikan kekuatan dan keberkahan Dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!